Salam sejahtera dan salam perpaduan. Tindakan pengurusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bung Mokhtaradin menarik balik sokongan terhadap Kerajaan Negeri Pimpinan Datuk Seri Haji Jinor disifatkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebagai tidak menghormati perjanjian yang dipersetujui oleh BN Sabah dan merosakan negeri itu. Setiausaha Agung Pati Peribumi Bersatu Malaysia itu berkata beliau sedia menunjukkan isi kandungan perjanjian di antara BN dan Perikatan Nasional untuk meleraikan kekeliruan rakyat terhadap pergolakan politik yang berlaku di Sabah pada ketika ini. Apa yang dilakukan oleh UMNO ini boleh merosakan negeri Sabah itu sendiri. Perjanjian yang dibuat semasa perlantikan Haji Jinor dan Bung Mokhtar ianya sepatut diterima oleh semua pihak. Haji Jinor telah pun melantik mengikut apa yang telah pun dijanjikan dalam perjanjian. Sementara itu UMNO juga sepatutnya mengikut perjanjian yang ada. Jadi kalau apa-apa berlaku apabila Bung Mokhtar mengumumkan untuk keluar daripada menyokong Datuk Sri Haji Jinor, saya akan tunjukkan perjanjian itu nanti. Biar rakyat memahami bahwa ini adalah satu kumpulan yang langsung tidak faham apa itu perjanjian ataupun langsung tidak mempunyai sifat untuk mengikut atau menghormati perjanjian yang dia sendiri tanda tangan ujar Hamzah dalam satu sidang media di Kota Kinabalu pada Ahad. Tambah Ahli Parlimen Larut itu lagi tidak timbul persoalan sama ada Bersatu menyokong Haji Jinor atau sebaliknya memandang di peringkat negeri tiada satu kerusi dimiliki oleh adun Bersatu. Persoalan yang perlu diajukan adalah bagaimana UMNO sanggup menimbulkan permasalahan kepada negeri ini di antara Bersatu dan Haji Jinor adalah antara kami di peringkat dalaman. Persoalannya bagaimana UMNO boleh mencipta masalah sebegini kepada negeri ini di antara Haji Jinor dan Bersatu itu masalah dalaman kita bagi negeri Sabah untuk rakyat bagaimana UMNO boleh buat macam ini katanya lagi.